Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang 3 fakta menarik yang terjadi dalam anime Boruto Episode 70. Dan bagaimanakah pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Di nomor ketiga, teknologi maju di anime Boruto. Dalam anime Boruto Episode 70 yang lalu, kita difokuskan pada kisah Metali yang ingin menguasai Hachimon Tonko dan mengatasi rasa gugupnya. Dan dalam adik yang tersebut, diperlihatkan bahwa untuk menguasai rasa gugupnya tersebut, Metali membeli kalung yang dipercaya olehnya dapat menghilangkan rasa gugup. Namun seperti yang kita ketahui, kalung tersebut hanyalah sebuah kebohongan, dan ternyata Metali masih saja merasa gugup. Tapi hal yang menarik di sini adalah tempat di mana Metali membelinya, yaitu Metali membelinya lewat situs jual beli online. Sehingga di sini, jika kita lihat dari adik yang tersebut, kita dapat menyadari bahwa teknologi pada anime Boruto sudah sangat maju. Dan dapat dikatakan bahwa teknologi tersebut juga mengikuti teknologi di dunia asli pada saat ini. Di nomor kedua, Gai Sensei dapat bertarung kembali. Dalam episode 70 ini, kita bukan hanya diperlihatkan tentang penampilan Metali saja. Namun ternyata, Gai Sensei juga terlibat dalam episode 70 ini, yang di mana Gai Sensei muncul untuk membantu Metali mengatasi rasa gugupnya. Dan hal yang menarik di sini adalah Gai Sensei ternyata masih melakukan rehabilitasi di rumah sakit untuk membuat kakinya yang telah hancur dalam perang dunia Shinobi keempat yang lalu dapat digunakan kembali. Dan dalam episode ini, kita diperlihatkan adegan tentang Gai Sensei yang akhirnya kembali menunjukkan teknik bertarungnya walaupun menggunakan satu kaki. Di nomor pertama, Metali menguasai Hachimon Tonko. Dalam episode ini, hal yang paling menariknya adalah di mana Metali yang akhirnya bisa menguasai Hachimon Tonko. Dan hal tersebut bisa ia lakukan adalah setelah ia bisa mengendalikan rasa gugupnya saat bertarung melawan ayahnya yaitu Rock Lee. Yang di mana Metali berpikir bahwa rasa gugupnya tersebut adalah kekuatan yang dimilikinya. Dan benar saja, ketika Metali sedang gugup dalam pertarungan, Metali bisa menyerang lawannya dengan sangat baik bahkan serangannya sangat sulit untuk dibaca oleh lawan. Jadi, itulah tadi pembahasan tentang 3 fakta menarik yang terjadi dalam anime Boruto episode 70. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow akun Instagram Boruto Flash yang berisikan tentang informasi terbaru tentang anime Boruto. Dan jangan lupa juga, silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.